Demo kendaraan pengangkus sampah berbasis listrik digelar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Titus Dia dan jajarannya Sekretaris Daerah Herman Suryatman, Abdesi, guna menyaksikan perusahaan swasta motor listrik dari Jawa Tengah yang mempraktekan kendaraan tersebut. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Titus Dia mengatakan, hari ini pihaknya menghadiri sosialisasi alat angkut sampah tenaga listrik. Pihaknya selaku koordinator dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumedang sangat merespon, juga mengapresiasi pemerintah dengan pengadaan alat pengangkus sampah ini. Dijelaskannya ini momen terbaik bagi Sumedang karena baru Gubernur Jawa Barat yang punya alat ini. Namun sekarang, Kadis LHK mencanangkan di setiap kecamatan untuk alat angkutan sampah. Pihaknya juga akan mengestimasi alat ini mana yang lebih efektif dan efisien, di mana setelah dievaluasi di anggaran perubahan akan dimasukkan. Hari ini ada sosialisasi mengenai alat angkut sampah yang berkaitan dengan tenaga listrik. Kami dari DPRD, Wakil Ketua DPRD selaku koordinator Komisi 4 tentunya merespon dan mengapresiasi serta mendorong kepada pemerintah karena ini adalah salah satu solusi yang memang mudah-mudahan bisa lebih baik untuk Sumedang. Karena Pak Kepala Dinas tadi menyampaikan ini momen yang terbaik untuk Sumedang. Kalau kemarin di Jawa Barat, Balu yang mempunyai sarana tersebut baru Pak Gubernur, hari ini Pak Yosef, Pak Kadis sudah mencanangkan untuk ditetapkan atau diperuntukkan di beberapa kecamatan, di seluruh kecamatan untuk alat angkut tersebut. Karena menurut kami juga lebih efektif, efisien. Hanya mungkin ini perlu disosialisasikan sehingga kita tidak terjebak di dalam memutuskan kebijakan. Dari pihak DPRD sendiri, bagaimana Pak kaitan anggaran yang begitu besar nantinya? Ya, justru itu. Kita akan mengestimasi ketika hari ini angkutan tersebut memakai BBM, nah apakah nanti lebih efektif lagi memakai dengan sarana yang memang melalui atau berasal dari tenaga listrik. Dan sejauh ini apakah nanti akan lebih menguntungkan memakai tenaga listrik ataukah memakai BBM. Itu juga akan perlu dikaji dan diestimasi. Tapi intinya kalau dari ekspos hari ini, itu akan menguntungkan pemerintah Kabupaten Sumedang tentunya, dan mengefektifkan anggaran dan lain sebagainya. Tentu kami dari DPRD akan mendorong untuk menganggarkan dan mudah-mudahan diperubahan juga sudah teranggarkan nanti ketika setelah mengevaluasi sejauh mana efektifnya antara BBM dengan tenaga listrik. Harapannya kita akan mensinergiskan kepentingan bersama ya untuk demi kemajuan Sumedang simpati. Di sini DPRD nanti bersama-sama tim anggaran, kemudian Pemda juga dengan tim anggarannya sendiri, sehingga nanti merumuskan kebijakan untuk di dalam penganggaran. Sementara itu di tempat yang sama, Sekda Sumedang Herman Suryatman mengatakan, pihaknya hari ini menyaksikan demo alat pengangkut sampah ramah lingkungan. Ini sangat bagus sekali, di mana semua harus menyatu dengan lingkungan. Apabila tidak memperhatikan lingkungan, maka akan terjadi bencana. Dikatakannya pengadaan barang ini sudah diawali oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena teknologi listrik adalah yang kekinian. Sementara dari sisi akuntabilitas, pihaknya harus lebih efektif dan efisien, karena pemasukannya sangat berlimpah. Barusan kami menyaksikan demo kendaraan listrik untuk pengangkut sampah, termasuk juga untuk kendaraan pariwisata di desa-desa itu sangat bagus. Dan kami melihat dari tiga perspektif. Yang pertama perspektif lingkungan hidup. Jadi hari ini ke depan pembangunan perwawasan lingkungan harus terus diupayakan, karena kalau kita bersahabat dengan lingkungan, maka lingkungan akan memberikan keberkahan ya, lingkungan akan memberikan kemanfaat kepada kita. Dan kalau kita tidak memperhatikan lingkungan, maka lingkungan akan memberikan hal yang kurang baik, ya bahkan bencana. Dan itu semua kita rasakan. Jadi pembangunan perwawasan lingkungan satu keharusan. Apalagi ini bagian dari sustainability development goal, atau SDGs ya, pembangunan perwawasan lingkungan. Karena apa? Karena kendaraan listrik ini ramah lingkungan. Tidak ada emisi gas buang, ya murah, meriah, dan tentu tadi tidak akan memberikan dampak terhadap pencemaran lingkungan. Nah ini saya kira sangat bagus diawali oleh Dinas LHK yang mudah-mudahan menginspirasi dinas yang lainnya, menginspirasi masyarakat, bahwa untuk berbagai hal termasuk kendaraan harus sudah mulai memperhatikan aspek lingkungan. Yang kedua, teknologi informasi inovasi yang hari ini kan berkembang terus ya, kita masuk di arah industri 4.0. Dan teknologi kendaraan berbasis listrik ini, saya kira teknologi terkini, yang sekarang sudah mulai, apa namanya, mengemuka ya, di kancah global, nasional, dan tentu kita pun harus mengikuti teknologi listrik yang saya yakin, apa namanya, ini satu lompatan lah, tinggal menunggu waktu saja, karena mobil listrik kan sekarang sudah mulai, apa sudah mulai familiar ya, ya tentu kami di Pemimpinan Kabupaten Sumudang, untuk armada, paling tidak untuk pengangkutan sampah, ya harus mengikuti teknologi terkini, yaitu kendaraan berbasis listrik ya, itu dari sisi teknologi inovasi. Yang terakhir, dari sisi akuntabilitas, bahwa apapun yang kami lakukan, harus lebih efektif, efisien, sehingga setiap rupiah yang diamanakan kepada kami, bisa dikelola dengan baik, outcome, benefit, impact-nya, itu berkelimpahan. Nah, tadi saya mendapatkan penjelasan sekilas, dari Kadis Elaka, maupun dari pihak swasta, yang mendemonstrasikan, dengan nanti ke depan kita migrasi ke, apa, pengangkut sampah listrik, ini jauh lebih efektif, dan jauh lebih efisien, sehingga yang diuntungan adalah Pemda, yang diuntungan adalah rakyat. Pengelolaan sampah lebih murah, tapi berhasil guna, berdaya guna. Saya kira demikian ya. Demikian, Iwan Ingkik melaporkan.